Intro Wersah Forum Pati Asuhan Muhammadiyah Aisyah Kota Bajar Basin Gelar peringatan Nuzulul Quran Dengan harapan membentuk generasi Indonesia cerdas Dan berkemajuan dengan cinta Al-Quran Nuzulul Quran adalah salah satu Peristiwa sangat penting bagi kaum muslimin Karena di dalamnya ada peristiwa awal turunnya Al-Quran Kepada Nabi Muhammad SAW Yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam Masyarakat pun boleh memperingatinya melalui beragam cara Seperti yang digelar forum Pati Asuhan Muhammadiyah Aisyah Kota Bajar Basin Melalui ceramah agama Untuk membentuk generasi Indonesia cerdas dan berkemajuan Dengan cinta Al-Quran Ceramah ini diikuti ratusan anak dari sebelas Panti Di Perserikatan Muhammadiyah Aisyah Berlangsung di Masjid At-Tanwir Kawasan Sultan Adam Bajar Basin Rabu 27 Maret Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja Forum Panti Asuhan Muhammadiyah Aisyah Yang dilaksanakan bertepatan pada 17 Ramadhan 1445 Hijriah Berharap ini dapat menambah semangat anak-anak dalam membaca Al-Quran Dan mengamalkan di kehidupan sehari-hari Mengingat dalam setiap Panti memiliki program Tadarus, Tahsin, dan Tafis Tujuan menunjukkan Al-Quran ini adalah memiliki generasi-generasi muda Terutama anak-anak ini menjadi generasi yang Qur'ani Dan orang yang bisa mengamalkan Al-Quran Yang bisa diatas membaca Tapi juga menjalankan apa yang boleh ditetapkan di dalam Al-Quran Bisa menjadi orang-orang yang Al-Quran Dan juga setelah pulang dari sini Bisa mengajarkan apa yang telah diajarkan di dalam Al-Quran itu Kepada keluarganya setelah sampai di rumah Untuk di program Panti Asuhan sendiri itu Masing-masing panggung memang ada program Seperti Tadarus, Tahsin, dan Tafis Dan itu berlanjut Supaya anak-anak kedepannya ini menjadi anak-anak yang lebih berkemajuan Yang lebih berpikir, berpikir islami, berpikir Qur'ani Dulu kan memang Rasulullah SAW memakai Al-Quran itu Untuk merubah masyarakat yang belumnya jahiliah Menjadi manusia yang berhadap dan berkemajuan Dalam acara ini yang terpenting adalah penyampaian Penyampaian tausiah dari penjaraan kita Supaya anak-anak kita itu mengerti bahwa memang Salah-satunya yang menjadi perdoman kita adalah Al-Quran Yang dalam kesehariannya Seperti disebutkan oleh Pak Jelis tadi Bahwa di tiap panti itu Kegiatan mempelajari Al-Quran Membaca Al-Quran dan lain sebagainya Tata Al-Quran itu selalu digiatkan Ada pun tausiah dalam peringatan nuzul Al-Quran ini Disampaikan Ustaz Zainal Abidin Asmari Yang meminta para anak untuk rajin belajar Dan membaca Al-Quran Karena banyak keutamaan orang yang cinta Al-Quran Seperti dimuliakan Allah SWT Dan dimudahkan dalam menjalani kehidupan Baik di dunia maupun akhirat Dan juga sebagai obat penenang hati Eko Anggoro Banjar TV Dan juga sebagai obat penenang hati